anjir nyembur api halo 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 selamat siang teman-teman Cipit hari ini berjumpa kembali bersama Cliff dan Cing Cilipit hari ini agak sedikit cuacanya sunny tapi juga cloudy seperti hati gue gue pengen cerita sedikit guys jadi gue itu selama punya motor tuh rata-rata selalu punya nalpot aftermarketnya lah ya nah gue tuh selalu berpikir bahwa kalau namanya ganti nalpot racing ya sekalian aja yang berisik gitu kayak ya kalau lo mau ganti nalpot racing ya harus berisik kalau lo gak mau berisik yaudah lo pake nalpot standar case closed simple gitu pikiran gue selama ini selalu kayak gitu baru-baru ini gue baru aja mengakuisisi anjay mengakuisisi gue baru aja beli gue baru aja beli ceritanya kenalpot temen gue kalau kalian pernah lihat videonya gue pernah bikin videonya tentang Vespa sprint dia nah jadi kemarin dia bilang dia pengen ini pengen bebenah pengen rapi-rapi barangnya mau dijadiin standart aja gitu Vespanya nah jadilah saya mengambil kenalpotnya dia lucunya motor dia itu kan sprint pertanyaannya adalah kok bisa dipasang di kenalpot di motor gue di LX gitu kan usut punya usut gue tuh punya gue pernah buat kalau kalian penonton setia gue anjay penonton setia kalau kalian pernah lihat video gue oke yang dulu waktu pertama kali gue bikin pipa kenalpot buat si CLD gue surprisingnya yang gue temukan adalah leher pipa tersebut muat banget ke si kenalpotnya sprint temen gue ini jadi emang ngedilah waktu itu kalau emang nalpotnya muat gue bayarin kalau misalnya nggak muat ya sorry gue nggak bisa ambil gitu buat apa juga nggak kepake nah ternyata muat guys jadi nge-plug banget pas ya udah akhirnya inilah look stupid yang terbaru kalau datang dan i start to clap because i'm feeling good my room is empty all it has it's the guitar and the snare drum bang on it is this life i guess it's fine gimana guys menurut kalian Lux Barrio Cipit agak lucu ya, karena bentuk knalpotnya itu panjang jadi lucu aja gitu, agak lebih memanjang dari motornya gitu jadi yang gue beli adalah knalpot merek Pro Speed guys, Pro Speed mungkin merek yang udah common banget lah ya, umum banget banyak dipake sama orang-orang tapi somehow gue terbuka aja sih perspektif gue anjay, tentang knalpot racing yang pake DB Killer si Pro Speed ini, bawaannya udah ada DB Killer nya, jadi dia bisa dibilang dapet sebuah additional tool berupa corong gitu penutup corong lah ya dan ketika dipakein surprisingly suaranya jadi adem adem sih, adem banget ya sesuai peruntukannya namanya DB Killer kan DB Killer adem banget kan gila kuping friendly banget bener-bener nyantuh ya banget di jalanan tuh gak gak sepi tapi juga gak berisik gitu nah inilah yang sebenernya gue cari-cari dari dulu kayak kayak gue pengen tuh dapet dapet berisiknya tapi juga gak pengen dapet yang terlalu berisik gitu jadi in the middle aja gitu sih tapi maksud gue gini kalau gue pake kenal potres ini tuh yang gue cari adalah orang tuh notice ada gue disitu jadi misalnya nih gue lagi disini nih posisi di kanan mobil terus gue mau nyalip dia dia notice gue karena gue ada suaranya gitu bandingin kalau motornya standar menurut gue jauh lebih berbahaya guys karena ya motor kalian gak gak ketahuan ada dimana mau nyalip kanan kiri kita gak tau mobil itu gak tau kita ada dimana bisa aja dia gak ngetus dia banting ke kanan atau dia mau pindah jalur menurut gue ini kenal pot sih menarik banget sih world to buy sih menurut gue karena ya gue sendiri jadi suka banget kayak kalau gue lagi pengen berisik ya gue tinggal cabut DB killernya kalau gue pengen santui gak berisik ya gue tinggal pasang lagi dan udah gue udah cukup cincong-cincongnya ini gue kasih kalian suara dengan DB killer dulu pengaruh banget kurang lebih begitu lah suaranya nyaman sih di kuping enak halo temen-temen nah ini udah sore sekarang gue mau demonstrasiin nih cara ngebukanya gampang banget nih jadi cuma dua step yang pertama buka baut sini nih keliatan benih jadi kemarin gue bautnya kecil jadi gue bikin baut gede supaya gampang aja deh gak nyeplung-nyeplung nah ini udah dikangkat simpen terus tinggal ambil tang aja nah ini tangnya tinggal di kayak gini nih guys nih kayak gini udah keangkat nah ini DB killernya udah udah bisa keangkat udah ini suaranya completely beda sama pake DB killer dan yaudah good to go tanpa DB killer ya kita coba wow ngebahas halus sih suaranya enak sih suaranya namuk pak cipit anjir nyembur api asli nyari ribut banget suaranya sih gila nyari ribut banget gak bohong guys nah kan pada bunyi alarm dia memang kalau di anjir suaranya sih nikmat banget asik banget yaudah b n n n n selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati